Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang banget bisa balik lagi disini sharing Dan ketemu juga sama temen-temen Untuk membahas salah satu role yang di mana lagi naik nih Akhir-akhir ini akibat pandemi Jadi seperti kita juga rasain ya Pandemi ini berpengaruh banget, berdampak banget Kayak hampir di setiap segmen Gak luput juga dari bisnis-bisnis UMKM di segala bidang Jadi mau gak mau membuat mereka tuh harus adaptasi go digital Dan ini berdampak pada meningkatnya demand seorang UX writer Tapi sebenernya apa sih yang dilakukan seorang UX writer? Terus apa sih ibaratnya UX writing itu sendiri gitu kan? Beberapa dari temen-temen mungkin sudah sangat familiar dengan posisi ini Atau dengan istilah UX writing Tapi mungkin salah satu dari kamu ada yang sedang mencari tahu dan akhir ketemu video ini Jadi jangan kemana-mana kita bahas bareng Di video kali ini aku akan share mengenai basic understanding Mengenai UX writing Sebenernya kalau kamu googling Mengenai UX writing ini Sangat amat luas spektrum definisinya Jadi beragam tuh Gak ada yang namanya benar-benar Baku gitu sama Tapi kalau misalnya disimpulkan Itu akan mengarah pada bedang merah yang sama Dan ini aku akan coba menjelaskan benang merahnya Pemahaman dasar mengenai UX writing Tapi kalau misalnya secara singkatnya gimana sih? Ri gitu kan Nah ini temen-temen bisa melihat aja nih Dari huruf Atau dari kata UX writing itu sendiri ya Dari etymologi Jadi UX itu adalah user singkatan dari user experience Writing itu sendiri adalah tulisan Jadi kalau mau gampangnya ya UX writing Sebuah kepenulisan yang berfokus pada pengalaman pengguna Atau sebuah kepenulisan untuk meningkatkan pengalaman pengguna Singkatnya Tapi kemudian Sebenarnya apa sih? Gitu kan Kalau misalnya itu kan secara Deskripsi singkat Semua orang bisa jawab Tapi bakal paham? Nah Kita bahas lagi nih Jadi Apa sih UX writing itu? Aku udah coba mapping Kedalam Kotak-kotak biru Nah temen-temen bisa lihat nih Kotak-kotak biru itu ada apa aja sih? Disini ada Ada crafting Ada product output Goals Angle dan audience Gimana nih cara mengartikannya? Gampang Temen-temen tinggal jahit aja Jadi UX writing adalah Suatu proses crafting copy Atau mendesain suatu copy Pada Product digital Yang bertujuan untuk meningkatkan Pengalaman pengguna Atau user experience Kemudian siapa usernya? Bagi kamu yang udah Berkecimpung Di dunia kepenulisan Pasti kalau mau menulis apapun Entah itu content writer ya Content writing Menulis novel Atau menulis di media-media lain Pasti selalu Yang ditentukan pertama adalah Point of view-nya Misalnya kalau kita mau menulis buku Point of view sebagai orang pertama kah Orang kedua Orang ketiga Anglenya Sama dengan UX writing Kita juga harus tahu dulu Dengan siapa kita berbicara Siapa sih audiensnya Bagi seorang UX writer Yaitu adalah User itu sendiri User itu pengguna Berarti Adalah orang yang sudah Menggunakan Produknya Definisi orang yang sudah menggunakan produk itu Seperti apa sih? Bisa Dihartikan sebagai orang yang sudah Daftar atau memiliki akun Email terverifikasi dan aktif Atau Sudah punya akun dari lama Terus di dalam keadaan login Atau Yang sudah berlangganan Ini bisa didefinisikan menjadi tiga ini Nah Biasanya Yang sering terlupakan Kalau aku amati Ini correct me if I'm wrong ya Itu adalah Part angle dan audience ini Angle dan audience ini Sering banget terlewati Dibahas Jarang dibahas Atau jarang didetailkan Tentang si UX writer ini Padahal penting Gitu Karena kenapa? Karena Sering kali Pada praktikalnya UX writer dan copywriter ini Bekerja pada lapak yang sama Oke kita naik ke atas ya Kita coba naik ke atas Kita coba naik ke atas Di sini Ada product output Product output itu berarti Munculnya di mana sih teman-teman Menulis copy itu Gitu kan Katakan kalau content writer Oh di blog Kalau UX writer di mana? Nah ini nih Di product digital Bentuknya seperti apa? Bisa mobile apps Bisa portal Dashboard Website Landing page Atau microsite Kalau misalnya tahu Teman-teman Tahu yang lain Boleh Ketik di kolom komentar Nah ini kenapa Aku jelasin lagi Kenapa sih audience ini Perlu ditekankan Karena bisa jadi Seorang UX writer Dan seorang copywriter itu Bermain Ya biar kita Ngulik di lapak yang sama Contohnya misalnya di website Karena ini pun Aku menjadi pertanyaan Pada saat awal Aku menjadi UX writer Lalu ini sebenarnya Skupe UX writer Atau seorang copywriter sih Gitu Jadi pertanyaan kan akunya Nah Pemahamannya Semudah teman-teman Lihat Siapa sih Dengan siapa Teman-teman berbicara Siapa sih Si audience ini Bisa jadi Di website yang sama Di halaman yang sama Tetapi validasinya adalah Audience Ketika Yang melihat Atau ketika Target dari copy itu Adalah orang Yang belum menggunakan produk Berarti kan Visitor Atau mungkin visitor yang sudah naik Menjadi leads Berarti itu masih Skupe nya copywriter Karena Dia masih Belum teryakinkan Untuk menggunakan produk Berarti kan Writernya itu Harus yang menjual Harus yang meningkatkan Awareness Interest Desire Hingga akhirnya Turn Action Mau Menggunakan produk Nah Sedangkan ketika Validasinya Si audience ini Adalah orang yang sudah Sudah menggunakan produk Atau itu user Misalnya muncul pop up Twing Gitu kan Ketika sudah selesai Membuat akun demo Kemudian muncul pop up Welcome Gitu kan Selamat datang Selamat menggunakan Produk ini Gitu kan Anda baru saja Memilih Layanan Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan Misalnya Customer retention Nah itu berarti Cakupannya sudah Cakupan UX Writer Bisa jadi Itu muncul Di Halaman yang sama Gitu Jadi disini aku kenapa Menekankan Poin Angle Dan audience ini Jadi biar teman-teman Aware Bahwa Bisa jadi loh Di tempat teman-teman Bekerja juga Atau nantinya Di perusahaan tempat Teman-teman itu Berperan Sebagai UX writer Sama copy writer Ini sama Gitu Jadi gak jadi lagi Pertanyaan ya Nah kemudian Mundur ke belakang Masuk ke Tahapan crafting Tadi aku bilang Di awal Bahwa UX writer itu UX writing itu Adalah proses crafting Atau Mendesain copy Kenapa sih Gak dibilang Aja menulis Gitu Ya karena Prosesnya gak Sesederhana itu Kenapa disebut Crafting Mungkin disini Kalau crafting Teman-teman Sudah lebih familiar Dengan seorang Crafter Yang mengcraft Sebuah patung Atau Karya seni Atau Mendesain Adalah teman-teman Desainer Yang mengubah Kata-kata Teks Menjadi suatu Bentukan Visual Yang Berupa warna Tekstur Atau Bentuk Gitu Nah aku Mengambil istilah ini Karena memang Proses berpikirnya Itu sama Alur Mengubah Brief Menjadi Kata-kata Itu sama Gitu Jadi teman-teman Disitu ada Tantangan Gimana sih Bisa Mengubah Brief yang teman-teman Terima Itu menjadi Kata-kata Atau Kalimat Yang Singkat Padat Jelas Konsisten Dan Personal Idealnya Idealnya Lima poin ini Singkat Padat Jelas Konsisten Dan Personal Gitu Jadi Sama Desainer itu Dengan seorang UX Writer itu Sama Berperbedaannya Adalah Di output Kalau desainer Misalnya Kita sama-sama Menerima Brief Kata-kata Misalnya Kita menerima Brief Satu paragraf Desainer outputnya Adalah Visual Entah itu Bisa ilustrasi Bisa gambar Bisa foto Atau Misalnya Seorang crafter Tadi Adalah Misalnya Patung Nah Seorang UX Writer Outputnya Adalah Tetap Menjadi Tulisan Tetapi Menjadi Lebih Singkat Padat Jelas Konsisten Dan Personal Dan Tidak Mengurangi Poin-poin Informasi Yang akan Disampaikan Gitu Jadi memang itu Tantangan Menulis pendek Aku pun Udah berkali-kali Kayaknya Sharing Kalau teman-teman Perhatikan Atau yang gak tau Bisa Lihat di blog aku Itu Tantangan pertama Aku 6 bulan Bekerja Itu adalah Menulis pendek Jadi Bukan lebih ke Technical UX Writernya Tapi Lebih ke Arah Teknikal Gimana sih Membuat Tulisan Bagaimana sih Membuat Tulisan Singkat Tapi ini Gak memotong Poin-poin Informasi Yang ingin Disampaikan Karena Kenapa UX Writing Ini Kita Punya Keterbatasan Di Sisi Karakter Karena Kita Namanya juga Mikro Kan Kecil Jadi Disitu Outputnya Produk Digital Kita Punya Space Itu Gak Gak Terlalu Banyak Disitulah Tantangannya Mengubah Gitu kan Meng-convert Brief Tadi Menjadi Kata-kata Yang Dalam Ini Yang Ideal Ini Nah Kemudian Dikemas Dengan Tune Dan Branding Product Atau Perusahaan Tune Itu Analoginya Gini Teman-teman Ketika Kamu Ngobrol Dengan Anak Kecil Umur 7 Tahun Apakah Sama Gaya Bahasanya Dengan Ketika Kamu Ngobrol Dengan Anak Balito Berumur 3 Tahun Dan Ketika Kamu Ngobrol Dengan Mungkin Rekan Kerja Yang Dia Jauh Di Atas Kamu Pasti Berbedakan Tergantung Dengan Siapa Kamu Berbicara Jadi Pertama Kenali Persona Audiensnya Kemudian Yang Kedua Emosinya Juga Berbeda-beda Tahap Tumbuh Kembangnya Status Pemahamannya Ya kan Itu berarti Ada empatinya Juga Disitu Dan Brandingnya Walaupun Ibarat Berbicara Dengan Tiga Orang Ini Kamu Ingin Dikenal Sebagai Orang Yang Apa Oh Yaudah Kalau Ngobrol Sama Riana Ramah Misalnya Menyenangkan Berarti Biarpun Dia Seorang Anak Umur 7 Tahun Atau Misalnya Balita Atau Seorang Yang Sudah Dewasa Dia Punya Impresi Yang Sama Terhadap Riana Sama Sama Menyenangkan Sama Sama Ramah Nah Itulah Pentingnya Tune Dan Branding Produk Atau Perusahaan Praktika Gini Ketika Kita Mau Menyampaikan Informasi Misalnya Mau Mengingatkan Makan Kepada Anak Yang Berusia 7 Tahun Kita Bisa Langsung To the point Straightforward Kita Balita Balita Berumur 3 Tahun Kita Harus Menurunkan Suara Menyelaraskan Pandangan Terus Kita Adek Adek Beda Nah Begitulah Kurang Lebih Analogi Tune Dan Branding Produk Atau Perusahaan Jadi Setelah Teman-teman Tadi Meng-convert Brief Menjadi Kata-kata Yang Sudah Lebih Singkat Padat Jelas Konsisten Dan Personal Tadi Dikemas Dengan Tune Disesuaikan Lagi Dengan Tune Dan Branding Gitu Nah Untuk Pembahasan Tune Dan Branding Ini Gak Bisa Aku Elaborate Dalam Sesi Ini Karena Memang Diluar Topik Pada Kali Ini Mungkin Insyaallah Suatu Saat Bisa Kita Bahas Lagi Lebih Mendetail Tentang Tune Dan Branding Produk Oke Kita Balik lagi Ke Topik Untuk Lebih Memahami Dan Lebih Memudahkan Teman Teman Ini Aku Ada Tips Tips Yang Aku Pakai Mungkin Kalau Misalnya Teman Teman Belajar Dari UX Writer Lain Itu Ada Tips Lain Tapi Tips Pamungkas Versi Aku Aku Pakai Ini Under User Shoe Atau Berpikir Dari Kacamatanya User Dan Pertimbangkan UX Sweet Spot Oke Kita Agak Mundur Ya Kita Kebawah UX Sweet Spot UX Sweet Spot Ini Apa Ini Sebenarnya Sebutan Sih Sweet Spot Ini Adalah Intersection Dia Adalah Intersection Dari Tiga Lingkaran Bisnis Teknologi Dan Juga User Loh Kenapa Harus Di Tengah Tengah Sini Kenapa Enggak Sih Enggak Di Salah Satu Aja Oke Aku Pengen Ngajak Kamu Sedikit Berpikir Kita Brainstorm Aja Ketika Kamu Membuat Tulisan Yang Dia Hanya Mencakup Lingkaran Bisnis Dan User Oke Berarti Kalau bisnis Mungkin Lebih Ke arah Keuntungan Unique Selling Preposition Manfaat Produknya Apa Terus User Ini Enak Digunakan Kamu Meng-consider Sekali Memang Empatiser Dan lain-lain Tapi Kamu Enggak Mempedulikan Teknologi Berarti Kamu Nanti Tulisannya Jadi Panjang Ternyata Enggak Aplicable Tidak Bisa Dipasang Di Koding Atau Menjadi Enggak Enak Berarti Not Visible Kemudian Ketika Hanya Meng-consider Teknologi Dan User Ini Menjadi Tidak Menguntungkan Kamu Sangat Disitu Kamu Bahasakannya Sangat Amat Produk Kamu Misalnya Mau bikin Suatu Notifikasi Post Notifikasi Kamu Bilang Kami Sudah Meluncurkan Fitur Ini Bagi Seorang User So What Ya Terus Fitur Fitur Menjawab Masalah Gue Yang Mana Menjawab Keluh Kesah Masalah Hidup Yang Mana Karena Tidak Meng-highlight Pain Point User Tidak Meng-highlight Unique Selling Preposition Produk Produk Sehingga Menjadi Tidak Profitable Nah Bagaimana Jika Hanya Bisnis Dan Teknologi Ya Ini Berarti Menjadi Tidak Desireable Jadi Ya Malas Maksinya Mungkin Karena Jadi Terlalu Sangat Menjual Tapi Tidak Berempati Atau Menjadi Tidak Enak Dipakainya Karena Tidak User Experience Enggak Enak Nah Jadi Makanya Kenapa Ini Aku Selalu Jadikan Framework Gitu Ya Hibatnya Jadikan Aku Kalau Misalnya Mau bikin Kopi Itu Aku Selalu Meng-consider Tiga Lingkaran Ini Jadi Kalau Bisa Banget Itu Tulisan Kita Meng-acomodate Tiga Poin Ini Jadi Ada Di Titik Ini Gitu Nah Ini Hanya Tips Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Punya Pendekatan Atau Misalnya Metode Lain Itu Silahkan Tapi Ini Boleh Juga Teman-teman Pakai Buat Latihan Ya Ini Kebawah Dia Nah Aku Rasa Itu Cukup Untuk Sesi Satu Produk Sesi Oke Aku Rasa Itu Cukup Untuk Video Kali Ini Mengenai Pemahaman Dasar Mengenai UX Writing Jadi Kalau Kita Samarikan Lagi Bahwa UX Writing Itu Adalah Crafting Atau Mendesain Copy Pada Produk Digital Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan User Experience User Experience Bisa Apa Aje Nih Gitu Kan User Experience Bisa User Memahami Dalam Mengakses Dan Menggunakan Produk Berarti Enggak Bolak Balik Paham Bisa Self Exploration Tanpa Tanya Walaupun Dia Bukan Seorang Yang Digital Savvy Atau Setiap Harinya Menggunakan Produk Digital Atau Aplikasi Kemudian Membantu User Mengambil Keputusan Tadi Self Explorasi Dia Bisa Melakukan Proses Belanja Dari Mulai Login Sampai Akhir Ini Contohnya Belanja Tujuannya Tanpa Dia Tanya Tanya Berarti Bagus Banget Mikrokopinya User Experience Kemudian Meningkatkan Kenyamanan User Dalam Menggunakan Produk Otomatis Ketika Dia Paham Menggunakan Produk Ketika Dia Mengakses Enggak Bingung Enggak Clueless Otomatis Kenyamanan User Itu Paralel Akan Meningkat Dan Membuat Produk Ini Terasa Lebih Personal Karena Mikrokopi Tadi Kita Berempati Juga Terhadapi User Coba Dari Sesi Ini Teman-teman Share Di Kolom Komentar Apa Pengertian UX Writing Yang Sudah Teman-teman Dapat Dan Jangan Lupa Di Like Dibagikan Video Ini Ke Rekan-rekan Atau Teman-teman Lain Yang Sama-sama Lagi Belajar UX Writing Biar Lebih Bermanfaat Dan Please Subscribe Oke Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima